Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat ccp di aplikasi CapCut Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke, untuk yang pertama disini buka dulu aplikasi CapCutnya Kemudian ke proyek baru Nah disini masukkan satu foto Kemudian untuk akhirannya bisa dihapus saja Lalu tab yang tambahkan audio disini pilih yang di ekstrak Kemudian tambahkan satu video disini saya mendapatkan videonya dari tiktok Nah jika sudah impor suara saja Kemudian tab audionya seperti ini Lalu pilih yang GBG potongan Nah disini kita akan membuat titik ipit atau tambahkan irama ya Oke disini saya buat titik ipitnya terlebih dahulu Nah maka tampilannya akan seperti ini Jika sudah langsung saja tab centang Kemudian disini untuk formatnya kita atur yang 9 banding 16 Lalu disini tambahkan fotonya Tab tanda plus Nah untuk membuat video ccp ini Saya menggunakan foto dengan jumlah kurang lebih 15 foto Nah disini langsung saja masukkan fotonya Disini saya menggunakan foto random Nah jika sudah tab tambah Kemudian arahkan garis yang tegak lurus berwarna putih itu ke titik ipit yang pertama Seperti ini Kemudian tab fotonya Lalu seret fotonya sampai ke titik ipit yang pertama atau ke garis itu ya Nah jika sudah lanjut ke foto yang kedua Nah seperti ini Ini teman-teman lakukan sampai di akhir lagunya ini ya Jika fotonya kurang silakan tambahkan saja fotonya Dan jika fotonya itu berlebihan maka hapus saja fotonya Nah maka hasilnya akan seperti ini Nah jika sudah berlebar terlebih dahulu seperti ini Dengan menggunakan dua jari Nah kemudian kita koreksi terlebih dahulu untuk fotonya Nah ini untuk fotonya yang tidak pas dengan formatnya Paskan saja ya caranya perbesar atau zoom fotonya seperti ini Nah disini teman-teman bisa juga mengganti fotonya dengan format yang 9 banding 16 Nah jika sudah kita tab fotonya Kita ke foto yang awal dulu Kemudian disini pilih yang animasi Pilih yang kombo Nah disini geser ke kanan Untuk foto yang pertama disini kasih animasi yang bandul 1 Kemudian kita lanjut ke foto yang kedua Kasih animasi yang bandul 2 Kemudian lanjut ke foto ketiga Disini kasih animasi yang distorsi ke kanan Kemudian lanjut ke foto yang keempat Disini kasih animasi selit dan geser 1 Kemudian lanjut ke foto yang kelima Disini kasih animasi putar Kemudian lanjut foto yang keenam Disini kasih animasi naik berputar Nah jika sudah lanjut ke foto selanjutnya Atau foto yang ketujuh Disini kasih animasi yang goyanan Kemudian foto yang selanjutnya Atau foto yang kegelapan Kasih animasi yang perbesar kiri Kemudian foto selanjutnya Atau foto yang ke sembilan Kasih perbesar kanan Kemudian foto selanjutnya Atau foto yang ke sepuluh Kasih animasi yang jatuh ke kanan Kemudian foto selanjutnya Atau foto yang ke sebelas Kasih animasi jatuh ke kiri bawah Nah jika sudah lanjut ke foto yang selanjutnya Atau foto yang ke dua belas Kasih animasi yang jatuh ke kanan bawah Jika sudah lanjut ke foto yang ke tiga belas Kasih animasi yang berayun masuk Jika sudah foto yang ke empat belas ini Kasih animasi perbesar roll Nah jika sudah foto yang ke lima belas Kasih animasi yang goyanan Jika sudah Tap centang Nah maka hasilnya akan seperti ini Nah teman-teman bisa menambahkan efek atau filter Disini saya tidak menambahkan efek atau filter ya Disini sudah cukup Lalu Kita export atau simpan ke galeri Nah disini untuk resolusinya Saya atur dari lebih dahulu Ke 720p Kemudian Tab yang Tanda panah mengarah ke atas Yang ada di pojok kanan atas ini Kemudian tunggu Mengekspor sampai selesai Atau sampai 100% Demikian video kali ini Tentang cara membuat CCP Di aplikasi CapCard Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Di channel Nanda Hero Terima kasih